Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Nganjuk Taufik Kurahman sebagai tersangka kasus korupsi dan gratifikasi. Ia diduga menyalahgunakan kekuasaannya dalam sejumlah proyek pengadaan pada tahun 2009. Bupati Nganjuk Taufik Kurahman telah ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi akibat konflik kepentingan dalam sejumlah pengadaan proyek. Politisi PDIP ini juga dijerat pasal gratifikasi. Karena diduga menerima hadiah atau pemberian yang berhubungan dengan Jabatan Bupati selama dua periode. Lima proyek yang dipersoalkan KPK terjadi pada 2009. Meliputi proyek pembangunan Jembatan Kedung Ingas, proyek rehabilitasi saluran Melilir Nganjuk, proyek perbaikan Jalan Sukomoro sampai Kecubung, proyek rehabilitasi saluran pembuangan Ganggang Malang, dan proyek pemeliharaan berkala Jalan Ngampret Kebeloran ke Bupaten Nganjuk. Jadi ada lima proyek, dan pasal yang dikenakan adalah pasal turut serta dalam proyek tersebut, atau kemudian di Undang-Undang Tindak Bidana Korupsi digunakan pasal 12 huruf I kecil. Berkait kasus ini, penjidik KPK geledah 10 tempat, termasuk kantor dinas pekerjaan umum cipta karya dan tata ruang daerah Nganjuk. Penjidik KPK periksa sejumlah pegawai untuk melengkapi berkasudugaan korupsi Taufiku Rahman. Untuk PMK, ditanya oleh KPK masalah pengadaan mobil damkar, di pengadaan mobil damkar tahun 2015 maupun tahun 2016. Pasal ditetapkan sebagai tersangka korupsi ruang kerja Bupati Nganjuk kosong dan terkunci. Taufiku Rahman juga tidak menghadiri sejumlah agenda Bupati Nganjuk. Senin lalu KPK menggeledah kantor PMK dan rumah pribadi Bupati Nganjuk. KPK mengamankan sejumlah dokumen, kendaraan bermotor, kursi kayu, dan barang elektronik. Taufiku Rahman menjabah sebagai Bupati Kebupati Nganjuk, Jawa Timur selama dua periode, yakni 2008 hingga 2013 dan 2013 hingga 2018. Tim Liputan melaporkan untuk NET.